. Longsor kembali menerjang akses jalan raya yang menghubungkan Kabupaten Garut dengan Kabupaten Tasikmalaya tadi malam, Jumat, 24 Maret 2023. Longsor tersebut tepatnya berada di wilayah Kampung Cibuluh, Desa Tenjuwaringin, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebelumnya, pada Kamis, 23 Maret 2023, dini hari lalu juga terjadi longsor hinggal memutus akses jalan. Tambahnya, pihak Tagana Kabupaten Tasikmalaya segera melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPDB. Kabupaten Tasikmalaya guna melakukan evakuasi material longsoran tersebut. Sebelumnya diberitakan, hujan deras pada Rabu, 22 Maret 2023, malam menyebabkan akses jalur Garut Tasikmalaya diterjang longsoran pada Kamis, 23 Maret 2023. Tepatnya di wilayah Kampung Cibuluh, Desa Tenjuwaringin, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, diketahui tidak ada korban jiwa yang terdampak oleh longsor ini. Akan tetapi, material longsor menimpa sebuah rumah makan dan jalan raya. Tambahnya, kejadian longsor tersebut berawal saat hujan deras pada Rabu, 22 Maret 2023, malam yang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Untuk upaya-upaya evakuasi yang dilaksanakan, Tagana segera terjun ke lokasi dan melakukan koordinasi. Dengan pemilik bangunan serta aparat desa setempat guna melakukan pembersihan material longsoran. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!